Intro Gua siap ga melihat dia bersama perempuan lain karena itu yang paling berat Kalo gua tipe yang kalo misalnya lo suka ya suka, kalo engga ya engga jadi gua ga pernah kayak gitu Menurut kita ga gosing tapi menurut orang lain lo tuh lagi gosing tau gitu Jadi kayak kita ga tau sebenernya itu relatif Pas aku putus tiba-tiba orang-orang ngasih tau aku Oh jadi ini Tiba-tiba putus tuh rasanya kayak hidup aku berakhirin Karena ada healing tuh yang bener-bener healing ya Karena healing tuh sebenernya proses kak Ampuhnya berdoa itu karena segala sesuatunya bukan kita nyelesaiin ya akhirnya Dan yang paling ampuhnya doanya itu karena kita percaya Jadi kita punya harapan kan Dan ntar kalo aku seles aku nonton episode ini ya Kayak hasil inget waktu itu lo ngomongnya kayak gini Kalo kalian percaya ga? Cewe sama cowok bisa sahabatan atau berteman? Bener-bener pure berteman? Gua percaya Percaya sih Mungkin kita suka friendzone-in orang kali Iya bener Jadi kayak percaya-percaya Ya 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 good Ada yang salah satu Apa namanya? Mungkin kalo waktunya lagi ga tepat Bisa temenan Ketemu disaat yang tepat Ujung-ujungnya pasti ga Oh iya Tentu ga sih? Ga tepat maksudnya lo udah punya cowok Ya satu udah punya cowok Or yang cowoknya udah punya cewek Jadi mau ga mau ya ga tepat Ada barrier Tidak ada timing ketemuan Iya, tapi menurut gue gak ada yang pure time, entah satunya tiba-tiba ada perasaan, atau ternyata sebelumnya ada perasaan, atau sesudahnya tiba-tiba Tapi sebenernya di antara mereka berdua itu gak ada salah satu yang bener, ya mungkin salah satu doang yang ngerasa ditemui, setelah lagi mungkin ada rasa Iya, bisa-bisa, itu bisa sih Mungkin kalau dari kacamata ini kali ya, di luar keluarga, yang misalnya nih sekarang kan kehidupannya udah beda nih, ada yang udah berkeluarga, ada yang udah enggak Iya, tapi kalau dulu nih, ditarik ke belakang, emang namanya cewek cowok kalau jalan bareng, satu mobil, jalan bareng, dijemput bareng, itu kayaknya lumayan bisa menunggukan perasaan gak sih, jaman-jaman kita kuliah, kayak gitu Bener-bener setuju, jadi kalau menurut gue sih gak ada ide yang nanti lama-lama salah satu Kalau menurut aku, tapi tergantung orangnya sih balik lagi, kayak ada aja yang mungkin santai aja Jadi satu orangnya tuh suka, atau sebelumnya suka, terus sama-lama ya udah mereka bertemu-teman, tapi gak ada yang pure bener-bener Oh, emang motivasi dari awal temenan doang ya? Iya, betul Iya, iya iya, enggak sih Makanya jadi sih yang bisa, kalau lagi gak di perfect timing, baru mereka bisa temenan, tapi kalau lagi di perfect timing, gak bakal bisa temenan Perfect timing itu misalnya kayak dua-duanya sama-sama single, yang satu, ada kayak physical attraction dikit aja Yang satu baper aja, tapi kalo misalnya lagi yang satunya gak baper Tapi kalo misalnya gak perfect timing bisa juga salah satunya juga ternyata sebenernya ada rest kan Itu kan juga gak pure Tapi jadi tetep temenan dong Iya temenan, tapi kan sebenernya gak pure bener-bener berteman kan Iya sih, oke aku ganti dia jawaban aku Gada, gak ada Gada, gak ada Gak ada, gak ada, gak ada Aku udah nikah, ya Aku sama dia cuma ini kok Iya, karena sahabat udah lama Makanya kan cowok suka gini, iya kan kamu ngerasanya begitu tapi kan belum tentu cowoknya ngerasanya bersahabatan gitu Iya, 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 iya Atau mungkin sebenernya udah jadi sahabatan sebelumnya tapi kan sebenernya dia ngedeketin Atau mungkin sepanjang perjalanan itu tiba-tiba dia jadi suka Gini aja kalo misalnya udah sahabatan lama, cewek cowok, giliran mereka udah berpisah karena ada yang salah satu menikah aja Persahabatannya sekarang udah gak jalan lagi kan Iya, bener, bener Karena ya memang ada Ada ya Ya salah satu pihak Memang merasa bahwa oh gak percaya Kalo ada hubungan seperti itu Akhirnya jadi hubungan itu tidak berjalan Kalaupun berjalan jadi awkward kan Kecuali misalnya kayak group of friends Iya Kalo yang bener-bener berdua Intensif menurut gue sih gak ada Iya bener, setuju Kalo group of friends masih setuju Tapi kalo yang berdua gitu misalnya kayak bener-bener gitu Kayaknya gak mungkin Kayaknya Kalo ghosting siapa yang suka nge-ghosting? Hmm Gue gak, enggak sih gue gak tega Kalo nge-ghosting tuh dinyatin emang dia mau nge-ghosting gitu ya Maksudnya kayak gue mau cuekin gitu Ada gak sih kayak gitu? Aku dulu kayak gitu sih Tapi karena kadang yaudah ntar aja gak sih balasnya gitu Kalo gue tipe yang kalo misalnya lo suka ya suka Kalo enggak ya enggak Jadi gue gak pernah kayak gitu Gak pernah ghosting Itu balik lagi ke orangnya Balik lagi ke orangnya dan Maksudnya kan mungkin orang punya Apa namanya Apa sih kalo lo ngeliat ke orang Punya harapan berbeda-beda Jadi saat orangnya ngarep ya jadinya ghosting Tapi kalo orangnya gak ngarep juga jadinya gak ghosting Terus kan kayak siapa tau menurut kita gak ghosting Tapi menurut orang lain lo tuh lagi ghosting tau gitu Jadi kayak kita gak tau sebenernya itu relatif Ghosting tuh relatif Kalo ghosting tuh jadi Ilang terus ada lagi atau emang dia ngilang aja Ilang terus Ya kalo gitu jangan dikasih nama ghosting ya Harusnya lo jangan deketin lagi kalo udah tau di ghosting Hantu Bener 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 Kenapa jadi ada status di TV Kenapa lo masih ngarep Terus kalo udah tau ditinggalin Lunya aja berarti Udah dong gak jelas kan lo dijauhin Berarti gak ada statusnya Tapi ada orang yang ini kan Pantang menyerah Jadi dia kayak terus deh Mungkin sebenernya kalo zaman dulu itu Gak terlalu kayak orang di ghosting Karena gak ada sosial media jadi gak ke expose kan Kalo sekarang kan dikit-dikit Jelas-jelas ya Kaya diapaain Iya banget Ih harus di Lo harus berani kalo ghosting dirajam sama semua Wuh kalo zaman dulu kan Ya udah lo ghosting abis itu ya udah lo melipin pergi aja Iya Gak kenapa-napa juga Kalo sekarang kan jejak digital men Iya Lo pasti ada gitu Sampai mungkin anak lo tau Papa dulu nge-ghostingin siapa cerah Karena track recordnya tuh udah terekam di masyarakat gitu loh pasti ogni Instagram gak lama lo Oh iya udah lama banget Tapi menurut lo akan ada saingannya Instagram gak? Selama Instagram kayak bunglon terus kayak gini Kayaknya masih bisa bersaing ya Karena Instagram udah agak-agak Tik Tok gitu kan Oh iya Kayaknya dia emang maunya memperluas sayap Ya sekarang semuanya jadi commerce sosial commerce, jadi e-commerce semuanya harus bisa beri sambil jualan platform yang lain, platform jualan pun tetap ada sosial media jadi bener-bener macem-macem kalau misalnya ngomongin patah hati patah hati terberat waduh berat kalau kita yang udah nikah sih ya udah aja ya, tapi ya ada lah dulu jamannya kan kayaknya kayak the end of the world gitu patah hati terberat kalau aku justru bukan pas putusnya aku patah hati terberat, pas aku putus tiba-tiba orang-orang ngasih tau aku eh jadi gini sama siapa? jadi gini kayak eh lo udah putus? udah bakal balikan lagi gak? enggak oke jadi gini nah itu aku jadi ngerasa kayak, nah gue selama ini pacaran selama ini yang lama tapi gue orang paling asing gak tau apa-apa gitu itu sakit hati banget sih kayak hah buah-buah waktu tapi jadi lebih gampang buat move on gak? iya banget sih gari-geri dikasih tau, langsung kayak bye bye dah sumpah itu sakit hati sih itu patah hati sih patah hati terberat gue kayaknya dulu di jaman sekolah kayaknya tuh kalo misalnya udah pacaran dulu kan kayak pacaran setahun tuh lama banget lama banget itu kan PDKT nya tuh dulu yang lucu banget yang kayak dibeliin MACD di suara depan rumah gitu-gitu kan terus tiba-tiba kayak pertama kali pacar dibawa ke keluarga terus tiba-tiba putus tuh rasanya kayak hidup aku berakhir disini iya dunia aku berakhir disini tau gak sih kayak iya tau-tau gue tau yang kayak besok aku gimana gitu terasa sih perasaannya makanya sakit hati banget tapi abisnya tuh udah cuek sih putus-putus-putus berapa lama? apanya? patah hati kalo aku tuh biasanya kalo galau bisa kayak misalnya seminggu di rumah gak kemana-mana nangis tapi abis itu move on abis itu move on jadi aku gak pernah balikin sekalipun same kata hati terberat kata hati terberat gak ada kenapa sama oh iya dia cuma satu orang iya dia cuma pacaran deh dia cuma pacaran deh itu yang pacaran kan LDR oh LDR dia pacaran sekarang langsung pacaran berapa lama itu? pacaran dari 2010 ha? sebelumnya lu gak pake pacaran? gak ada sih cuman kayak gitu yang kayak deket-deket doang jadi gak pernah patah hati atau enak keluarga kan pasti pengennya iya punyanya di satu itu sampe nikah di depan terus aku kayak aku kayaknya gue satu-satu orang yang suka LDR deh hah? kayak semuanya berat gitu kan LDR kalo kita tuh enjoy banget LDR gitu pada waktu itu iya kayak kalo gak LDR mungkin kita gak bakal sejauhin hubungan ini gitu oh iya kadang-kadang sekarang pas LDR lu kan gak bukan kenyataan hidup yang lu setiap hari gitu iya iya dan waktu itu tuh kayak wah gimana ya umurnya tuh kayak baru kuliah tuh masih transisi banget gak sih orang tuh kayak fokusnya aku tuh bukan mau gak tau sih kalo aku tuh mikirnya kayak mau mencari apa ya mencari mencari diri sendiri dulu gitu dia juga masih kayak kuliah di luar lagi ngurusin hidupnya dulu jadi yang penting kita kayak udah yaudah yang penting kita pacaran ya gitu udah ada backingan nih tapi hidup berjalan jadi lebih enak kalo ada apa-apa masih bisa ada yang cerita segala macem tapi hidup tuh berjalan sendiri gitu jadi kayak udah pada saat dia balik tuh udah 9 tahun gitu dia udah balik kita tuh udah dua-duanya udah settle sama-sama settle sama-sama udah ngejalanin hidup yang lebih dewasa kali ya udah hidup yang fun juga yang apa sih kayak udah menikmati iya menikmati gitu pas nikah jadinya kita udah seru banget kita ngomongin patah hati tapi ngomong patah hati ini ada quote soal patah hati you've got a broken heart not a broken life you've got a broken dream not a broken future betul bener sih bener gak sih betul soalnya emang soalnya kadang-kadang kalo kita lagi patah hati tuh kayaknya kayak the end of the world iya kan jujur iya dan buntu aja gitu loh mikirnya iya kan itu sebenernya karena kita gak nyampe aja ekspektasinya betul iya kan dan kita gak bisa berharap dengan manusia lain terus kayak ortas dari comfort zone aja kadang orang kan gak siap sama perubahan gitu loh yang tadinya setiap hari sama dia setiap hari dianterin atau gimana agak-agak ini ya tapi kayak tiba-tiba udah gak ada dia lagi gitu terus kayak aduh dia udah bukan punya gue lagi orangnya masih ada orangnya masih ada aduh dia bukan punya gue lagi besok ntar dia sama cewek lain gitu kan itu yang paling berat sih iya paling berat sih kayak lu kalo bisa mau putus kalo dulu gue kalo mau putusin paca tuh kayak gue siap gak melihat dia bersama perempuan lain karena itu yang paling berat iya iya lu mikirnya kalo sekarang kan kayak mampus lu cewek selanjutnya hahaha rasain tuh hahaha kalo abis broken heart healing kalo kita jaman lu bukan healing ya namanya apa ya hmmm apa ya yaudah gitu ya refreshing aja refreshing aja seharusnya kayak pergi ke alfamart aja healing iya sekarang lu gak usah broken heart juga udah healing orang ngapain dikit-dikit healing dikit-dikit healing gitu kalo lu gimana sih tapi lama-lama capek juga ya tapi menurutku jadi jadi ini sih kasihan maksudnya jadi kata-kata healing tuh konotasi jadi buruk gitu loh sekarang kayak healing yah ngapain lo gitu padahal yang mau healing beneran jadi kayak aduh karena ada healing tuh yang bener-bener healing ya iya karena healing tuh sebenernya proses kak iya kayak setiap harinya gitu tuh pasti berusaha untuk healing dari trauma dan lain-lain setiap harinya bukan kayak oke kita ke Bali besoknya traumanya ilang kayak healing gak sih ilang gitu kan tapi kayak orang pengen ngomong berlibur kesana tuh apalagi kan biasanya awalnya tuh kalo orang ke Bali bilangnya healing kan karena kan ke Bali kayak alam zen yoga iya kemudian kan gak kayak gitu gak kayak gitu malu disimplify iya healing tuh gitu dan kalo misalnya healing versi kalian masing-masing kalo gue healing sesungguhnya ya maksudnya kan bukan healing liburan refreshing tapi healing disaat lu ada masalah lu butuh kayak gitu tuh gimana kalo gue tuh karena zaman dulunya gak terlalu familiar dengan mental health jadi kayak gue sering menyampingkan perasaan gue sendiri gitu kayak harusnya nih gue udah di dalam tahap gawat banget misalnya tapi gue gak sadar dan gue gak mau nganggap diri gue tidak membutuhkan pertolongan gitu ya terus akhirnya jadi kayak ada denial jadi ada kayak perasaan-perasaan enggak kok sebenernya gue baik-baik aja fine gitu sebenernya gue gak butuh istirahat sebenernya gue gak butuh orang lain sebenernya gue gak sebenernya gue masih bisa sendiri ini ngejalanin ini walaupun gue lagi kerja keras banget terus gue harus tetep kerja walaupun dengan mental yang luar biasa melawan segala macem yang lagi gue pikirin gitu kayak itu kan sebenernya karena mungkin sekarang ini baru di familiar kan namanya healing mental health healing segala macem jadi kita udah mulai ngerti oh perasaan itu tuh harus di acknowledge ya sebenernya padahal sebenernya kalo dulu sih gak ada tuh istilah kayak gitu dan sekarang akhirnya jadi kayak lebih ngentengin perasaan aja sih kalo orang ada yang bilang harus healing harus ini kayak gue ngerasa aduh masa sih gue cemen itu orang-orang sekarang pada cemen ya kayak gitu jadi kayak mentalnya dulu tuh udah kayak di apa ya ditimpa banget gitu loh sehingga gue jadi merasa kalo orang lain harus butuh healing atau apa malah diri sendiri kayaknya ngerasa apa ya pada saat butuh pun gue kayak gak mau ngerasa gue butuh gitu ada denialnya gitu sih kalo gue pribadi ya itu bisa jadi jelek juga iya bisa jadi jelek juga sih lebih kayak oh yaudah nanti juga akan berakhir atau enggak kalo bisa apa ya kalo misalnya ada momen yang negatif yang terjadi atau ada musibah atau misalnya kita udah ngerasa sesuatu yang down banget gue biasanya ngelawan dengan yaitu keep being busy sama pokoknya oh iya distractions gitu ya distractions sama keep being busy aja nanti gue buktiin nih ada rasa kayak gitunya juga sih jadi akhirnya kayak agak rasa ada rasa kayak pengen ngebuktiin pengen ada sedikit rasa dendam mungkin kayak gitu dan itu bisa jadi positif tapi kalo misalnya kita terlalu dalam disitu juga jadi kayak negatif ya jadi kayak melakukan sesuatu hal yang pleasing other people gak sih yang menolak sih kan gitu harusnya gitu kalo kak Rasha healingnya sama aku juga lebih ke revenge gitu sih revenge ya jadi kayak emang pasti butuh waktu ya pasti butuh waktu tuh karena itu kan proses yang bukan ah iya gue udah lega banget abis curhat sama Allah ya atau abis jalan-jalan sama malah ada juga kalo aku kayak kalo misalnya lagi stress atau lagi galau lagi sedih jadi jalan-jalan gak enjoy aku malah takutnya kayak pas kesana lagi Jadi malah memori gue buruk sama Tuhan, jadi aku biasanya ga mau jalan-jalan kalo mentalnya tuh lagi ga enak gitu Jadi kalo aku ya itu, revenge, move on, terus nyari distraction sebanyak-banyaknya Terus jadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, kayak competing sama aku yang dulu pada saat Kenapa lo bisa sampe ada disitu, jangan sampe bisa ada disitu lagi, abis itu udah baru nanti kalo udah ngerasa better semua, liburan-liburan deh gitu prosesnya Kalo sekarang? Kalo lo? Apa ya? Ya maksudnya mirip-mirip sih, tapi aku maksudnya lebih kayak yang paling mudah dilakukan aja kalo aku ya Maksudnya kalo sehari-harinya misalnya aku lagi stress banget atau apa ya, istirahat aja, istirahat aja dulu Kayak don't be too hard on yourself gitu, pada akhirnya bilangnya kayak gitu ya Walaupun pada kenyataannya susah, kayak ah masalah lo gini doang sih gitu kan, ngomong sama diri sendiri kayak ngomong sama musuh gitu Tapi kayak lama-lama kayak karena udah bisa pelan-pelan memvalidasi perasaan, jadi kayak ya udah gak apa-apa, pelan-pelan gitu Kayak gitu sih sama Pada dasarnya emang itu sih ya, kita harus menargain diri kita sendiri ya Iya 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 Harus pupuk gitu kayak gak apa-apa, gak apa-apa gitu Kadang suka bingung aja sih kapan ya, ini masih maksimal apa gak sih? Iya iya kita memang support, gitu kan, kayak lo udah maksimal belum sih apa lo masih bisa atau lo masih cemen kan? Iya 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 gak tau alarmnya tuh kapan gitu saatnya kayak oh ini tuh dicapai banget atau gimana Ya tapi sebenernya konotasi healing itu sih sebenernya yang jadi Jadi terawal itu hiburan sebenernya healing, padahal itu bisa dengan tidur, dengan versi yang lebih baik, bisa ibadah, bisa akal hidup. Jujur ya, kayak berdoa, nangis, tidur. Tau gak sih, ternyata ya ampuhnya berdoa itu karena segala sesuatunya bukan kita yang nyelesai nih akhirnya. Dan yang paling ampuhnya doanya itu karena kita percaya, kita punya harapan kan. Kalau kita percaya terus kayak ada harapan, terus tidur, besok kayak jadi ayo udah deh, diserahin aja. Tapi itu kan ilmunya sampai ke situ tuh gak bisa dari kecil. Panjang, panjang, panjang. Apalagi kalau dibalasnya pas kita lagi dalam keadaan itu, gak segampang itu. Lebih panjang dari pergi ke Bali. Ya udah, ntar kalau aku seles aku nonton episode ini ya. Kayak hasil inget waktu itu lo ngomongnya kayak gini. Ya bener, bener, bener. Nih, by the way banyak juga nih yang mau healing. Ciel lah, healing. Pengen curhat ke kita nih, kita liatin curhatannya. Hai Bestie, nama aku Raisa. Jadi hari ini aku mau curhat nih. Jadi aku tuh punya sahabat, aku tuh udah sahabatan kayak lebih dari udah 5 tahunan. Pokoknya aku deket banget sama sahabat aku ini. Dan sahabat aku ini tuh punya pacar. Dan aku juga kenal sama pacarnya. Jadi aku sama dia tuh sering jalan bareng, sering nongkrong bareng. Pokoknya aku juga deket juga sama mereka berdua. Sampai-sampai tuh kalo aku ngeliat mereka tuh kayak suka iri sendiri gitu loh. Soalnya tuh mereka bener-bener sweet banget kayak definisi couple goals gitu. Cuma aku tuh rada curiga nih sama cowoknya. Soalnya beberapa kali tuh aku pernah ngeliat cowoknya itu kayak pergi sama cewek lain. Tapi awal aku mikir, oh mungkin itu saudaranya gitu kan. Atau mungkin temennya. Cuma lama-kelamaan kok kayak bukan saudaranya. Kalaupun temen kok kayak lebih dari temen gitu. Jadi aku rada curiga sih apa mungkin cowoknya seringkuh atau gimana. Aku nggak tahu. Cuma aku kayak curiga aja sih. Dan aku tuh bingung apakah aku harus ngasih tau sahabat aku ini atau enggak. Karena kalo misalnya aku kasih tau, takutnya aku masuk ke ranah privasinya mereka gitu loh. Kalo misalnya aku nggak kasih tau. Aku takutnya kayak aku nggak enak sama sahabat aku ini. Jadi aku bingung apakah aku harus ngasih tau ke sahabat ini atau enggak. Aku bingung banget. Tolong bantu aku ya Bestie. Thank you. Oke Bestie. Gimana Bestie? Kasih tau. Karena lu Bestie sama temen lu kan bukan sama tuh cowok. Iya nggak sih? Aku sih Bestie comes first sih. Iya. Sebenernya kalo lu udah mempertimbangkan untuk kasih tau apa enggak. Berarti lu juga mempertimbangkan lu sedeket itu enggak sih sama temen lu tuh. Kalo misalnya gue deket banget, misalnya gue sama lu. Pasti. Mungkin. Gue tuh cowok gitu kan. Langsung kayak gitu. Pasti. Pasti. Pasti langsung ya. Di saat detik itu juga. Detik itu juga. Eh ini lagi sama ini. Pasti langsung gitu. Foto. Foto banget gue. Gue kan langsung foto. Langsung kayak sep. Aku nggak ngomong doang. Ada buktinya. Bener. Tapi pastiin juga menurut gue sih kalo misalnya kayak. Di saat kita mau kayak kasih tau sesuatu yang mungkin. Mungkin. Menyudutkan hubungan. Menyudutkan hubungan. Menyudutkan hubungan orang. Atau. Ada konsekuensinya selanjutnya. Kita harus tau juga gitu lah. Kasih tau ya. Di waktunya mungkin. Iya. Yang tepat. Atau mungkin di saat dia lagi curhat. Kok kayaknya dia gitu. Nah. Nah. Jadi kayak mungkin. Dilihat-lihat dulu gitu. Gak bisa enggak. Langsung aku kayak. Enggak kasih tau. Sekarang juga. Jangan nunggu gue curiga dulu gitu. Tipe-nya kamu yang gitu ya. Iya. Kalo mau nerima news tuh yaudah. Langsung. Langsung kasih tau sekarang. Karena takutnya nanti kayak misalnya. Misalnya kalo ini dia aku ya. Aku yang enggak tau. Misalnya cowok aku. Kayak ngapa-ngapain. Terus ternyata pas aku cerita ke temen aku. Terus dia kayak. Iya sebenernya gue kayak. Lah lu kenapa gak bilang. Mungkin-mungkin. Mungkin dilihat juga dari. Kayak karakter temennya juga gak sih. Kayak kan ada juga orang yang berbeda. Beda-beda gitu. Ada yang mungkin yang. Gitu. Ada juga yang mungkin kayak. Mending gak usah tau deh gue. Iya kan ada juga orang yang kayak gitu. Jadi mungkin itu tergantung dilihat dari. Temen kalian gitu. Mungkin dia maunya gimana. Karena banyak juga kejadian ya. Misalnya kayak udah dikasih tau. Terus kayak. Enggak mungkin. Enggak mungkin gak percaya. Eh balik lagi. Yang gondok siapa kita. Iya bener. Setuju. Setuju. Jadi menurut aku. Hubungan pertemanan kita jadinya gak baik. Iya. Diskusi aja dulu sama group of friends yang lain. Kayak setuju. Gue kemarin ngeliat ini. Gimana yang menurut wal gitu. Kayak apa kita kasih tau aja ya. Makanya itu pentingnya. Diskusi sama geng sendiri. Sebelum hal-hal itu terjadi. Jadi kayak. Biasanya kalau aku sama temen-temen aku tuh kayak. Udah tau. Jadi sebelum. Misalnya dia deket banget orang baru. Kita udah tau kalau. Si temen aku yang A ini. Tipe yang mendingan gue harus dikasih tau. Atau tipe yang mendingan dikasih tau langsung. Atau gitu. Jadi temen aku beda-beda semua. Cuman emang kita kebetulan. Kalau satu geng aku yang kayak. Ya lu kasih tau lah. Gitu. Merti gak sih ya. Makanya beda-beda. Terdentung orangnya. Sama terdentung kedekatannya juga gak sih. Kayak kalau kayak. Udah nikah gitu. Nah itu agak. Lebih risiko. Betul. Kalau udah nikah sih. Itu kayak urusan masing-masing. Karena itu. Jatuhnya kayak suami sama istri. Lebih harus lebih deket kan. Dibanding kayak walaupun kita sama temen. Tapi kalau udah temennya cerita. Baru kayak. Karena itu kan hubungannya. Hubungan temen yang jadi dipertaruhkan. Bisa jadi lu gak berteman lagi. Betul. Yang penting sih menurut gue gak bisa apa lagi. Kalau pernikahan. Yang penting ya. Ada untuk satu sama lain gak sih. Betul yang penting ada. Iya. Bener yang penting ada. Lanjut nih. Kita ada. Bestie Happening. Bagi anak gue. Ini dimana sih. Hah. Di tiktok. Gue jadi-jadi pengen nangis. Oh. Kalau ngeliat nak. Waktu gue lagi hamil. Iya waktu lagi hamil. Tapi dia bisa gak cengengnya Ryanza ya. Itu nangis. Iya maksudnya. Sekarang lagi nangis. Kan dia kan orangnya Ryanza lumayan gak cengeng kan. Harusnya. Harusnya ya. Oh. Bener banget. Dia jarang nangis memang. Cuma kayaknya dipole-in di. Kemarang gue abis pergi tuh dia dipole-in di situ deh nangisnya. Kayak bikin. Rusuk gue. Lira banget. Ya benar. Lila, Imburan. Liburan. Hiling kan. Healing banget gue. Tapi kan ada meme. Katanya Ryanza kenapa nangis. Kan udah tau ibu bapaknya rakyat banget. Ya gitu kan bikinan orang-orang aja. Tapi sebenernya. Si Ryanza ini juga suka nangis. Suka. Cuman emang jarang. Lebih jarang daripada bayi-bayi yang lain, dibanding si Rafathar juga dia lebih jarang nangisnya gitu. Sekarang semakin dia besar udah agak lebih sering nangis karena dia lebih tahu orang kan? Iya, iya. Dia lebih tahu kayak, kalau kayak gini gue, nggak dikasih ini, diambil ini, ya udah gitu. Iya, gitu sih. Cuo banget. Cuo banget. Kalau kalian yang paling, siapa yang, lo Cengeng? Cengeng? Gembeng. Cengeng. Cengeng. Cengeng sih. Kelung nggak sih kayak Jufan Asya? Ya. Abis air mata aku dulu. Iya. Dulu aku Cengeng banget. Lo bisa abis? Dulu jaman SMP, SMA tuh aku Cengeng banget. Kayak apa ya, kayak emosional banget gitu. Terus lama-lama ada fase yang dimana kayak aku tuh capek sama diri sendiri gitu. Abis itu udah sekarang kayak malah jadinya agak-agak kurang gitu ya. Kayak kurang empati gitu ya? Empati. Gue juga ngerasa makin lama makin kurang sih. Iya. Kenapa ya? Karena udah kesempatan ya? Udah abis kali ya? Udah abis. Iya bisa jadi gak? Gak sih kalau gue sih, kalau gue tuh orangnya multitasking bisa tapi energi gak bisa ada di beberapa tempat gitu. Oh ya. Jadi kalau misalnya kayak gue lagi energi, gue lagi di situ misalnya kayak anak gue lagi, misalnya kayak kamar lagi sakit gitu. Gue tuh kurang bisa jadi empati ke yang lain. Iya. Karena energinya lagi di situ gitu. Gue gak bisa ada di beberapa energi gitu. Bisa mengerjakan fisikal tapi kayak latihan. Gak bisa. Kalau gue energi gak bisa. Tapi Alhamdulillah sih ternyata aku masih bisa nangis semenjak ada anak. Karena sebelum ada anak tuh kayak gue kayak harus cek deh. Kayak bener-bener gak ada gitu. Biasanya kan orang kan kalau misalnya aku ini kan kembar ya. Saudara kembar lo nikah. Harusnya nangis gak sih? Iya. Kayak terharu. Kayak apa? Ini tuh enggam. Kayak congrats gitu. Iya bener-bener kayak udah ngeblank aja orang ya. Tapi semenjak punya anak baru kayak. Ya ampun ini anak aku yah. Lu nangis lah lah lah. Ya nangis lah lah. Gue masih bisa nangis lah kayak. Lu kan aku lahir nangis lah. Ya nangis lah pasti. Kayak ngeliat. Ya misalnya ngeliat diri sendiri bisa melakukan itu. Dan plus anaknya di atas kulit gue. Di atas dada gue. Jadi kayak oh my god. Rasanya kayak bisa menyambungkan kehidupan nih. Ada anak bayi baru dari badan gue sendiri. Itu sih ya. Tapi kalau misalnya disaat kita punya anak. Jadinya kayak apa-apa yang nangis tuh gara-gara anak. Bener-bener anak sih. Bener-bener tuh. Banget. Aku merasa anak aku batuk aja. Pas tidur dia batuk-batuk tuh kayak. Sedih banget kan. Iya anak. Anak gue digigit nyamuk aja gue. Kasian. Anak orang nangis. Anak orang nangis. Anaknya itu kore-kore opa-opa kita. Itu kita bisa banget nangis. Anaknya ibu bapanya mereka. Paling sering nangisin apa? Aduh. Kalau dia jangan ditanya. Apa aja aku nangis. Iya. TikTok nih. Scroll. Set. Udah nih udah. Udah. Lu lagi. Nangisnya keluar mata. Lu lupa tadi lu harus nangisnya. Lu kenapa gak main setron? Gak bisa gak banget aku. Masa aku. TikTok lu. Lu juga cengeng juga gak? Cengeng. Cengeng. Kalau udah. Aku tuh gak bisa ngeliat bapak-bapak. Sendiri. Bapak-bapak makan sendiri. Jalan sendiri. Masih kayak. Kasian. Pak Ogah. By the way. Kasian gitu. Pasti lu nangis juga. Ini yang berita kehilangan kemarin. Kang Emil. Kang Emil. Sangis kan. Terus ngeliat Kang Emil masih kerja. Iya. Aduh pokoknya bapak-bapak deh. Iya bapak-bapak. Sumpah bapak-bapak tuh kayak makan tuh kayak kasian. Padahal enggak. Padahal dia biasa aja. Padahal dia biasa aja makan. Makan. Laper. Tapi kita kayak. Sedih banget. Sedih banget. Seru banget. Tinggal kerasa. Kita ngobrol dari A sampai Z. Mungkin next time kita ajakin lagi gen-gen yang lain-lain. Biar tambah seru. Biar tambah obrolan. Tambah macam-macam lagi. Kalian mungkin bisa komen juga di bawah. Kira-kira next time kita ngajakin share lagi buat ngobrol-ngobrol. Dan juga buat kalian yang pengen curhat atau pengen nanggepin cerita kita hari ini. Bisa langsung share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe semua social medianya. Boon Lifetime. Terima kasih buat yang udah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Selamat tinggal. Ini kita bakal ngebahas soal woman and her dream. Sama Acatetriasa. Yang kita dengar itu banyak perempuan yang akhirnya melupakan mimpinya. I almost gave up my dreams juga sih. Makanya hidup rumah tangga tuh boleh aja di rumah. Tapi lu jangan berhenti buat berpikir. Kayak kawin itu atau menikahi itu gak harus romantisnya yang dilihat. Benar. Di salam satu rumah tangga ibaratnya satu kapal itu harus ada nakodanya, harus ada suaminya, harus ada imamnya. Kalau dua-duanya mau jadi imam ya gak akan jalan. Iya. Akhirnya ketemu Teh Meli. Akhirnya ketemu Irwan. Buat di Heart. Jadi kayak emang ya udahlah udah rancangannya ke situ. Udah rancangannya ke sini. Mini series gitu. Nanti kadang-kadang bisa kita tayangin di Boon Lifetime ya. Iya dong. Iya kan? Semakin lu dewasa itu membuat lu semakin realistis bukan idealis. Pasal apa? Gak usah dibuka dong. Maksudnya itu dia kakak waktu gue. Itu kan part dari masalah lu. Iya. Kita gak bisa ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.